Okaerina saimase, Shikikan sama masuk EX tier di slime muda Oleh karena itu aku mau bahas Apa sih yang membuat unicorn jadi top tier Oke, pertama-tama kita bahas kelebihan si unicorn ini Untuk kelebihan pertama Si unicorn ini bisa nge-heal vanguard dan main fleet Yang sebelum di retrofit itu cuma bisa heal vanguard doang Untuk yang kedua itu unicorn ini punya preload ice track Dengan preload ini, unicorn bisa langsung heal pas di all battle Ini bakal membantu fleet banget Oke, terus bisa ngasih buff reload vanguardmu Dan cocok di bawah sampai late game Untuk cara dapet si unicorn ini mudah saja untuk sekarang Karena semakin dipermudah Oke, untuk cara pertama kalian bisa ngulih di drop map Yaitu di 4 strip 4, 5 strip 4, 10 strip 1, dan 12 strip 1 Di war archive juga ada, bisa drop yaitu di winter crown map b2 dan d2 Lalu di imperial tragic comedy map a3 dan c3 Terus kalau kalian gak mau nguli Kalian bisa dapet di unicorn disini Di shop munition Terus di bener aruh Terus di sini gold shop Terus di LCC Nah disini ada unicorn, mudah saja kalau mau beli Ayo Terus jepuh Terus gajah juga ada Gajah juga ada Dibull yang special Tapi gak aku rekomendasi Soalnya pake gpa, mending mulu sih atau belian tadi Terus di requisition juga ada Ini gajahnya pakai medal Oke next Terus kita ke unicornnya Buat lihat skillnya Untuk skill pertama yaitu unit Kapal ini memulai pertempuran Dengan satu perilot extract Saat kapal ini meluncurkan serangan udara Menyembuhkan seluruh faguard sebesar 8% Dari XP maksimal kapal tersebut Terus Oke Pertama kali efek ini aktif di setiap battle Menyembuhkan seluruh mainfit sebesar 5% Dari XP maksimal mereka Terus Menyembuhkan kapal di mainfit Dengan persentase XP terendah Sebesar 3% dari XP maksimal mereka Oke Skill ini tuh cuma kebuka kalau unicorn kali ini udah retrofit Skill ini bagus banget Unicorn bakal dapet satu perilot extract Dengan perilot ini Unicorn bisa langsung ngeluarin pesawat di all battle Yang artinya Dia bisa ngeheal juga di all battle Lalu Healnya ini bisa ngeheal fungert sebesar 8% Lumayan banget Dan setelah retrofit Healnya ini diupgrade Jadi bisa ngeheal mainfit juga Sebesar 5% Tapi perlu diingat bahwa Ngeheal mainfit ini Cuma bisa aktif di extract pertama aja Jadi untuk extract selanjutnya itu mainfit gak pala diheal lagi Lalu Kak 1 kapal di mainfit yang mempunyai XP terendah Bakal dikasih heal tambahan Sebesar 3% Oke lumayan banget Oke next Untuk skill yang kedua yaitu Reload Command Vanguard Meningkatkan reload Vanguard anda sebesar 15% Dan skill ini tidak bisa di stack dengan skill yang sama Oke buff ini lumayan banget Untuk Vanguard Yaitu bisa nambah reload mereka sebesar 15% Oke Sebelum ke pembahasan gear Aku mau bahas soal kenapa unicorn masuk top tier Dan disetarakan dengan imperseus Ya disini aku nemu alasannya Dan ini menurut researchku aja Jadi mungkin bakal ada perbedaan pendapat Oke Unicorn ini punya satu protest track Yang membuatnya hampir setara dengan imperseus Terus perseus ini punya 2 perilot airstrike Tapi dikarenakan 2 perilot airstrike ini Perseus diberi downgrade Atau pengurangan untuk menstabilkan kekuatannya Yaitu berupa penambahan loading airstrike Sebesar 90% Jadi loading airstrikenya bakal jadi lebih lama Berbeda dengan unicorn Unicorn ini punya 1 perilot airstrike Tapi tidak dengan penambahan loading airstrike Seperti perseus Jadi loading airstrike si unicorn ini Bakal tetap normal-normal aja Sehingga healnya tetap bisa tetap normal juga Dan gak keganggu sama lamanya loading Tapi ya kembali lagi Unicorn ini tetap diberi pengurangan Yaitu cuma bisa ngeheal mainflit di airstrike pertamanya aja Beda dengan perseus Yang tetap bisa ngeheal di kedua bagian Ya jadi anggapannya unicorn ini adalah versi lightnya dari perseus Yang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Oke next Kita bahas gearnya Oke untuk Factor Disini kalian bisa pakai Hillcat Ini yang paling general Terus kalian bisa pakai Azure net Ini juga bagus Itu firenya lumayan itu 860 Lumayan cepet lah Terus kalian bisa pakai F7 F3 Gercat Ini juga lumayan Terus kalian bisa pakai F4U Terus kalian juga bisa pakai Yang ini Rocket nih Lumayan juga Ini buat ngelawan Musuh armor yang medium Terus Kalau kalian ngincer yang Apa itu F4U Cepet Kalian bisa pakai Messerschmitt Tapi ya Sebenarnya itu 7 detik Gak beda sama yang tadi Bedanya kalau Messerschmitt ini Gak ngasih Damage Bom Jadi cuma Nyumbang Canon AA gitu Tapi ya lebih baik Pakai yang ada Bomnya gitu Oke terus Kalau Delgat ini Dapetnya dari Biasanya Box sih Ya mungkin Box sih Terus Surnet Kalian bisa dapat Di Girl Lab Mudahnya Terus F7 F Juga di Girl Lab Terus M4U Kalian bisa Beli di Core Shop Terus Ini Research Research PR 4 ya Mungkin Kayaknya PR 4 ya Oke Kita pasang Dulu Oke Terus Terpedu Bomber Untuk terpedu Bomber Kalian bisa Maka Weaver Ya ini Sudah lumayan Tapi Mungkin Dapetnya Susah Kalian bisa Dapet ini Di Girl Lab Terus Kalian bisa Maka Ini Sky Fire Ini Dapetnya Dari Girl Lab Juga Terus Untuk General Kalian bisa Maka Barak Kuda Soalnya Ini Fire Reknya Lumayan Lumayan Cepat Terus Kalian bisa Maka Ini Break Ini Juga Mirip Sama Barak Kuda Terus Kalian bisa Maka Ini Juga Yang Baru Masih Gak Paham Ini Aduh Masih Bingung Kalau Ini Ya Mungkin Ini Mirip Mirip Barak Kuda Tapi Ini Punya 6 Kali Banyak Wini Jajir Kalau Punya Pake Acah Terus Kalian Kalau Kalian Mau Maka Oh Ini Ini Juga Bisa Ini Buat Ngelambatin Musuh Gitu Ini Dapain Dari Call Shop Kalau Kalian Mau Maka Yang Converging Atau Yang Nget Gitu Kalian Bisa Pake Yang Ini Soalnya Cepet Lumayan Cepat Oke Untuk Barak Kuda Itu Dapet Bisa Di Bisa Dipok Sih Mungkin Yang Lenda Mulih Tapi Dimana Kurang Tau Ya Soalnya Sering Dapet Di Box Gitu Terus Ini Dari Callshop Terus Kalau Ini Dari PR5 Ya Masih Baru Soalnya Terus Berkut Cuma Ada Di Event Event Nya Jauher Mungkin Ya Mungkin Ya Terus Kalau Sayangkai Ngecraft Di Gerlet Oke Mungkin Sudah Selesai Itu Aja Bener Aku Cek Cek Lagi Ya Mungkin Kalau Kalian Punya Ya Bisa Maka Ini Tapi Ini Fire Tanya Lama Gak Kurek Komen Udah Mungkin Itu Aja Sih Oke Next Untuk Anti Air Untuk Anti Air Kalian Bisa Maka Apa Aja Sih Yang Penting Mas Gitu Tapi Kalau Rekomendasi Mungkin Aku Lebih Milih Ini Tun 113 MM Atau Yang Atau Ini Sex Tupel Aduh Kon Like Bener Terus Kalian Bisa Maka Ini Bover Terus Apa Lagi Ya Mungkin Yang Ada Hit Nya Itu Kayak Stuck Sama Hesmer Ya Intinya Kalian Maka Yang Mas Gitu Oke Next Untuk Akus Untuk Akus Kalian Bisa Maka Ini Steam Catapult Terus Kalian Bisa Maka Ini Homing Beacon Ini Soalnya Bisa Ngurangin Loading Extract Lumayan Jadi Healnya Bisa Lebih Cepat Lagi Ini Dapatnya Di Core Shop Terus Kalian Bisa Maka Ini Aviation Full Ini Itu Nambah XP Aircraft Nambah XP Tung Sama Nambah Tapi Kalau Punya Pake Aja Lumayan Terus Kalian Bisa Pake Ini Aviation Oil Tank Ini Sama Kayak Ladi Nambah XP Aircraft Apalagi Ya Mungkin Itu Sih Biasanya Aku Pake Steam Catapult Sama Ini Sampur Homing Beacon Biasanya Gini Sia Aku Ya Salah Ini Nah Kayak Gini Biasanya Kayak Gini Terus Augment Kalian Bisa Pake Ini Sapter Soalnya Nambah Avi Sama Eva Lumayan Eh Iya Oke Done Segini Aja Pembahasan Kali Ini Bagi Kalian Yang Nggak Punya Preseus Unicorn Ini Adalah Pilihan Sang Tepat Untuk Kalian Oke Segitu Aja Video Kali Ini Maaf Kalau Ada Salah Kata Kalau Mau Nambah Sesuatu Bisa Dikulis Di Komen Makasih Sudah Nonton Dan Bye